Intro Gotepa, ular piton sepanjang 4 meter, nyasar ke toko sepatu nih. Untung aja berhasil dievakuasi warga, tapi tetep hati-hati ya, Bang. Waduh, rame bener. Pada nontonin apaan ya? Loh, tapi kok pada bau bambu ya? Jangan-jangan ada sesuatu nih. Nah lho, pada kabur. Bener-bener kan? Ternyata ada ular coy. Ini dia good people, aksi para warga yang mencoba evakuasi ular piton sepanjang 4 meter. Yang masuk ke toko sepatu di kawasan Cikupatanggerang, Banten. Pemilik toko takut banget itu, pas liat ulernya naik ke italasa toko. Sampai pada jatuh lagi barang-barangnya. Dengan keberanian dan hati-hati para warga ini akhirnya bisa nangkep itu ular good people. Tuh liat, langsung dilakban mulutnya biar gak matok. Hahaha! Setelah dievakuasi warga, ular tersebut langsung diserahkan kepada petugas pemadam kebakaran pos Baraja Good People. Ke lokasi adanya ular, sambil dibantu dengan masyarakat. Akhirnya ular ini bisa kita evakuasi dengan cepat dan alhamdulillah tidak ada korban. Rencananya ular piton ini akan diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam PKSDA Jakarta. Uji Platumairisa melaporkan untuk NET. Good People, ayo kita lihat aksi heroik petugas damkar yang berhasil menyelamatkan anak kucing yang masuk ke lubang paralon. Walah, kok bisa nyepos ya? Jangan-jangan kurang diperhati ini sama majikannya. Hahaha! 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 Lah, lah, Om Damkar gerusakin apaan tuh? Duh, paralon orang main potong aja. Bocor udah tuh air hujan. Hahaha! Oh, ini Om Damkar lagi berusaha sekuat tenaga dan pikiran untuk selamatin anak kucing yang masuk ke lubang paralon. Uh-uh. Duh, kesian nih kucing. Ayo Om, semangat. Jangan kasih kendor. Ya! Tuh, kucingnya udah nangis-nangis, minta tolong. Tunggu. Tunggu. Berkat kesigapan Om Damkar, akhirnya anak kucing berhasil diselamatkan nih. Yeay! 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 Majikanah langsung pada girang, Tugut People. Kejadian ini di Jalan Krakatau, ujung Pecamatan Medan Timur Sumatera Utara. Tidak ada kendala, karena posisi masuk ke dalam pun besar, mobil kita pun lancar masuk ke dalam. Untuk menyelamatkan kucingnya sendiri, Pak? Menyelamatkan kucing sendiri, kita potong paralon yang bawah, ya tinggal ambil aja, karena memang posisinya gampang dirai. Lain kali diawasi ya, Mbak, anak kucingnya, biar nggak kecemplung ke lubang lagi nih. Yono Siaputra melaporkan untuk NET. Sekian dulu informasi menggelitik di pagi hari ini buat good people semua. Jangan lupa saksikan terus Jejak Peristiwa di NET TV setiap hari Senin sampai Jumat jam setengah enam pagi. Selamat pagi semuanya dan semangat beraktivitas. Bye! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!